Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mental TV News dan nyalakan notifikasinya. Kita sudah berusaha untuk memberikan pelayanan semakin semal mungkin, tapi untuk penilaian secara objektif kan kita serahkan kepada yang kita layani ya. Kita tidak memiliki hak untuk kemudian membuat kesimpulan atas dasar apa yang kita lakukan. Dan sepanjang yang kita pantau dari berbagai macam pandangan dari masyarakat yang telah mudik, umumnya sebagian besar menikapinya secara positif berhadap pelayanan yang diselaksanakan pada mudik tahun 2022 ini. Paling tidak dibanding misalnya tahun 2019. Baik, nah Pak Menko, pemerintah sendiri kan sebelumnya sudah melakukan mapping, terutama mengenai kenaikan jumlah pemudik yang signifikan dan seperti biasa bisa memprediksi puncak arus balik dan mudik. Nah ini mengenai langkah-langkah yang diambil ataupun yang dilakukan oleh pemerintah, nampaknya belum sepenuhnya efektif Pak. Di antaranya adalah untuk menyelesaikan kemacetan. Kita ketahui bagaimana masih ada simpul-simbul kemacetan terutama pada saat arus mudik kemarin. Kalau prediksi sudah kita lakukan dan menurut saya apa yang terjadi itu mendekati prediksi kita ya, termasuk bahwa pasti akan ada kemacetan itu iya gitu. Tapi yang kita harapkan, yang kita hindari betul, jangan sampai macet itu kemudian berubah menjadi macet yang terkunci atau lockjen. Karena itu kalau ada kemacetan-kemacetan itu pasti akan segera diure dan kebijakannya juga dibuat sedekan rupa, sehingga ada langkah-langkah elastisitas ya, jadi apa itu, agar bagaimana supaya berlangsung peraturan-peraturan yang dilakukan itu secara luas gitu ya. Setiap saat bisa dilakukan diskresi agar bisa dinikmati oleh semua pengguna jalan, terutama yang mudik. Kado seandainya ada ketidaknikmatan itu juga bisa dibagi gitu, saling-saling berbagi ketidaknikmatan maupun berbagi kenikmatan dalam perjalanan maupun di tempat-tempat yang lain. Itu Mbak Fitri. Baik, mengenai diskresi, salah satu kemudian langkah yang dilakukan ataupun yang diambil untuk mengurai kemacetan misalnya adalah penerapan one way, Pak. Tapi kita ketahui di sisi lain ternyata ini sempat menimbulkan kemacetan di sejumlah titik. Masyarakat kemudian yang harus menunggu one way selesai dilakukan, belum lagi sebelum one way diterapkan ada masa sterilisasi yang juga membuat masyarakat kemudian harus menunggu lama. Ini mungkin evaluasi ke depannya seperti apa mengenai langkah-langkah rekayasa lalu lintas, terutama memang kita berbicara mengenai moda transportasi darat. Itu kan pasti sudah kita hitung ya, baik dari Polantas maupun dari Kementerian Perhubungan, bahwa setiap ketika kita melakukan kebijakan one way misalnya, pasti ada konsekuensi di mana jalur-jalur arteri akan menjadi padat. Karena itu ketika jalur arteri menjadi padat dan kemudian jalur one way itu kira-kira sudah bisa diambil langkah yang lebih luas, maka kemudian dirubahlah one way menjadi kontraflow ya. Karena itu antara one way dan kontraflow itu selalu kebijakan yang dilakukan setelah bergantian gitu, sesuai dengan irama dari kondisi perilaku pemudi itu sendiri gitu. Dan ini sudah kita lakukan, bahwa dalam momen-momen tertentu sering terjadi kemacetan, tetapi pasti dalam waktu yang tidak lama juga akan segera diure melalui kebijakan-kebijakan itu. Dan ini mohon dimaklumi, saya sekali lagi mohon maaf kalau dalam perjalanan, baik yang sedang mudik maupun yang tidak sedang mudik merasa tidak nyaman dengan risiko dari konsekuensi dari kebijakan yang dilakukan ini. Dan selalu, bapak-bapak, selalu wanti-wanti pada semua stakeholder, terutama pihak pemerintah dan baga pengelola bahwa supaya diberi pemahaman kepada masyarakat, bahwa kalau bahwa nanti akan terjadi macet itu iya gitu, tapi yang penting bagaimana macet itu kemudian segera diselesaikan secepat mungkin, dan terutama jangan sampai kemudian terjadi penyumbatan atau penguncian-penguncian di dalam perjalanan itu. Pak Menko, kita bergeser ke jalur penyeberangan karena ada juga catatan mengenai kepadatan dan juga penumpukan penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Merak. Nah ini untuk langkah antisipatifnya, kenapa kemudian tidak melakukan pencegahan jauh sebelum puncak arus mudik dilakukan, seperti menambah armada kapal dan melakukan sistem first in dan juga first out? Penambahan armada sudah ya, bahkan dilap di dua kali lipat dibanding biasa ya. Dan kemudian setiap ada penumpukan juga segera kita ambil kebijakan. Misalnya begini, saya pada waktu puncak mudik di penyeberangan Merak Bakau ini, saya langsung di tempat lokasi untuk mengamati sekaligus mengambil keputusan kalau diperlukan ya. Memang banyak masyarakat yang kurang paham. Misalnya ketika terjadi arah-arakan di jalan exit tol dan tol, itu dikira itu telah terjadi kemacetan. Padahal itu memang adalah untuk menunggu masuk ke Pelabuhan, Pak Fitri ya. Kenapa? Karena Pelabuhan itu, di Merak itu, area untuk parkir sangat terbatas. Jadi kalau mereka kemudian dibiarkan tanpa dikendalikan, termasuk ramah remedi di Pelabuhan, itu akan sangat-sangat mengganggu dan mungkin malah justru bikin ngeripot kita. Karena itu ketika kendaraan itu mulai masuk di dalam kapal, kemudian terjadi kekosongan tempat parkir, barulah kemudian dibuka rombongan yang nanti akan masuk giliran masuk kapal pada berikutnya kira-kira antara 300 dan 500 kendaraan. Dan itu sudah kita lakukan, sosialisasi terus-menerus di kalangan para pengguna penyeberangan. Kemudian juga memang ada masalah misalnya kita membuat kebijakan pada siang hari itu, kita sudah putuskan bahwa ada tiga kapal dari Merak Kebekahuni itu hanya ngedrop saja. Ngedrop tidak mengangkat penumpang agar dia secepat kembali ke Merak untuk mengangkut penumpang yang berikutnya. Kemudian pada sekitar jam 11, ketika saya datang jam 12 malam, kita putuskan kita naikkan jadi enam kapal yang ngedrop langsung kemudian kembali ke Merak. Tetapi pada berikutnya ternyata belum cukup, maka kemudian kita naikkan lagi pada sekitar jam 2 itu menjadi delapan. Delapan kapal itu hanya ngedrop penumpang kemudian segera kembali ke Merak. Itulah syarat-syarat kita untuk mengurai dan itu yang saya sebut dengan kontingensi plan itu. Jadi ketika strategi penanganan sudah kita rumuskan, kemudian di lapangan harus ada keputusan-keputusan yang sepatnya teknikal untuk mengatasi kalau memang kemudian terjadi kejadian-kejadian terjadi di luar senario kita yang sudah kita rancang. Itu, itu Mbak Fitri. Baik, Pak Menko selanjutnya kita akan berbicara mengenai evaluasi di era arus balik. Pemerintah mengeluarkan edaran memperpanjang libur sekolah dan WFA. Nah, tapi kemudian edaran ini timingnya dikeluarkan berdekatan dengan munculnya ataupun pada saat puncak arus balik, di mana sudah terlanjur terjadi penumpukan kendaraan ataupun penumpang, Pak. Ya, itu kan salah satu ikhtiar kita, kontingensi plan yang kita lakukan, terutama untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, supaya jangan sampai puncak mudik itu kemudian bermasalah besar, terutama mengalami kemacetan-kemacetan dan kemudian berakibat kepada kejadian-kejadian yang di luar dugaan kita. Maka kemudian diupayakan ada yang mudik awal, ada yang mudik terakhir, kemudian juga ada yang harus balik pulang mudik itu awal, dan juga ada yang balik pulang mudik akhir. Dan tentu saja ada cara-cara untuk mengatasi antara lain, yaitu supaya ada yang nanti memperpanjang masa mudiknya dulu, tidak buru-buru kembali, maka ada kebijakan tambahan, yaitu berupa dibolehkannya perpanjangan libur untuk sekolah, terutama wilayah Jabodetabek dan Banten, kemudian Banten, Jawa Barat, DKI ya, kemudian ada work from home, dan itu sudah saya koordinasikan dengan Menpan RP dan Bu Menteri Tenaga Kerja, Pak Menpan RP dan Bu Menteri Negara, karena wilayahnya masing-masing di bawah tanggung jawab itu kan, dan itu kita lakukan dalam rangka untuk memenuhi, menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, dan sekarang terbuktikan masih ada sekitar 40% dari pemudik yang belum datang ke tujuan semula, karena sebagian dari mereka adalah memanfaatkan diskresi atau kebijakan yang kita lakukan itu. Itu Mbak Fitri. Baik, Pak Menko, selain evaluasi mengenai arus mudik dan juga arus sebalik lebaran di tahun ini, bagaimana dengan evaluasi ataupun catatan Anda terkait kasus COVID-19 ataupun kondisi COVID-19 pasca libur lebaran? Untuk saat ini kita belum bisa memastikan ya, karena kan memang sekarang justru trennya nurun pada waktu terjadi arus mudik ini. Tetapi seperti tadi Bapak Presiden pada waktu rapat Kabinet Paripurna menyampaikan, kita perlu menunggu paling tidak 3 minggu setelah mudik ini, barulah akan kita bisa menyimpulkan apa yang terjadi dalam kaitannya dengan COVID-19 ini. Oke, masih menunggu waktu 3 minggu untuk evaluasi, tapi Anda kemudian sempat mengatakan ini lebaran menjadi titik tolak transisi, pandemi menjadi endemi. Apa maksudnya? Apakah kemudian Indonesia sudah siap untuk hal ini, Pak Menko? Ya, ini kan jadi tolak ukur ya, ketika masyarakat, pergerakan orang, kemudian berbagai macam kegiatan dibolehkan secara luas, secara besar-besaran ya. Dan kenapa kita confident untuk melakukan itu? Karena kondisi COVID yang sekarang terjadi ya, terutama sebelum lebaran dan pada waktu bulan puasa. Dan ini memang taruhannya sangat besar, tetapi kita kan harus mengambil risiko. Kalau kita ingin segera perangkit dari keterburukan dari sektor ekonomi maupun kegiatan-kegiatan yang lain, maka kita harus berani mengambil risiko. Dan ini adalah sudah risiko besar, tapi sudah kita siapkan, kita antisipasi kemungkinan-kemungkinannya. Dan walaupun nanti masih kita menunggu perkembangan 3 minggu ke depan, tapi sekarang bukan berarti kita diem. Jadi terutama dari pihak koordinator pengendalian COVID juga sudah melakukan koordinasi-koordinasi dan mudah-mudahan memang kita punya harapan besar. Mudah-mudahan betul-betul setelah lebaran ini, kondisi COVID tetap landai dan itu akan membuat kita semakin percaya diri bahwa kita sudah siap untuk menuju ke masa transisi dari pandemi ke endemi itu. Pak Menko, terakhir artinya dalam 3 minggu ini apa kemudian langkah yang akan dilakukan untuk mengendalikan kasus COVID-19? Apakah kemudian akan meningkatkan kapasitas testing atau seperti apa? Betul, jadi Bapak Presiden tadi tetap menekankan pentingnya namanya tracing, tracking, dan kemudian juga vaksinasi, mulai dari vaksinasi untuk mengejar target vaksin kedua maupun booster. Dan kita sudah memasuki jumlah yang divaksinkan sekarang sudah mencapai, hampir mendekati 400 ribu ya. Dan ini vaksinasinya sudah mendekati 400 ribu. Jadi ini kita sudah memenuhi persyaratan WHO untuk menjadi negara yang insya Allah aman dari ancaman COVID ini, terutama karena tingkat herd immunity ini sudah mendekati yang paling optimal. Dan ini merupakan modal kita untuk menatap ke depan lebih optimis, lebih percaya diri, karena bagian dari optimis dan percaya diri itu adalah ikut menambah imunitas kita, ikut menambah kekebalan kita, baik kekebalan secara pribadi, personal maupun secara kolektif ya. Dan karena itulah saya mohon bantuan juga dari media-media termasuk Metro TV untuk mengelurakan semangat optimisme, percaya diri, karena itu adalah bagian dari upaya kita untuk menumbuhkan ketebalan ancaman terhadap COVID-19 ini. Mbak Fitri, kalau saya boleh menambah dari saya, jadi ini sekedar sedikit penjelasan dari saya, bahwa sedalam mudik tahun ini, kita mengalami kenaikan atau perbaikan dalam pengamanan. Kenapa? Karena dibanding 2019 itu angka kecelakaan kita turun menjadi, turun 28,40 persen dari tahun 2019. 2019 itu ada 4766 kecelakaan, tahun ini kita ada 3712 kecelakaan. Kemudian yang meninggal dunia juga mengalami penurunan sangat tajam, yaitu 54 persen. Kemudian yang luka-luka juga turun 27,70 persen. Tentu saja ini sangtunannya juga turun yang dikeluarkan oleh jasa Raharja, turun menjadi tingkat cukup drastis, ini turunnya sekitar 30 persen dan 26 persen. Ini tentu saja kita syukuri bahwa salah satu hal yang kita khawatirkan akan terjadi berbagai banyak kecelakaan-kecelakaan, kejadian-kejadian yang tidak kita ingini, ternyata pada tahun ini, mudik 2022 ini mengalami penurunan cukup drastis dan kita bersyukur dibanding tahun 2019. Baik, Pak Menko, kita harapkan dengan adanya evaluasi seperti ini, penanganan untuk mudik lebaran tahun depan akan jauh lebih baik dan kita harapkan dalam 3 minggu ini ataupun 3 minggu ke depan, kasus COVID-19 tetap terkendali. Baik, terima kasih Bapak Muhajir Effendi, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prantem News.